Pemirsa kasus swab perubah sakit Ubi Bogor menjerat Rizik Sihab ketika tokoh FBI tersebut dirawat pada November 2020. Rizik dituding menyebarkan perintah pohong terkait hasil swabnya. Kasus Rizik Sihab dan rumah sakit Ubi Bogor bermula ketika tim Satgas COVID-19 kota Bogor melaporkan ke polisi. Pihak rumah sakit dituduh menghalang-halangi upaya tim Satgas untuk melakukan swab terhadap Rizik Sihab. Kasus kemudian bergulir, Habib Rizik kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh Baris Krim Polri. Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka pada menantu HRS yaitu Muhammad Hanif Alatas dan Direktur Utama Rumah Sakit Ubi Bogor, Andi Tatat. Dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur, HRS sempat mencecar wali kota Bogor Bima Arya. Ia melontarkan keheranan karena dipolisikan dalam kasus ini. HRS pun dituntut 6 tahun penjara dalam persidangan karena didakwa menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus rumah sakit Ubi hingga menimbulkan keonaran. Namun dalam sidang putusan, Rizik Sihab diponis 4 tahun penjara atau lebih rendah 2 tahun dibandingkan tuntutan. Terima kasih telah menonton!